Terima kasih telah menonton! 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 Masalah sepele juga dia selalu dibesar-besarkan sih, orangnya pemarah. Bahas saya gitu aja, binatang kayak begitu, suka main golok juga sih. Oh gitu? Iya. Diancamnya gitu, pakai golok gitu? Iya. Kalau aku kan bertengah sama dia suka ribut, suka minta cerai, tapi dianya nggak mau. Masa bulan madu cepat berlalu. Wawan yang tadinya super romantis berubah jadi sadis. Kelihatan watak aslinya. Kamu tepulang malam-malam, kerja kamu ngapain sih? Apakah? Ngapain? Bukannya akan dari dulu tahu kerjaan aku. Emangnya akan nih, tiap malam mabok terus. Bukannya nyari duit kek? Saban cekcok, Wawan mengancam dengan golok. Sekarang kamu ngomongnya, kamu tuh nggak bersyukur. Punya suami yang kerja yang masih jangan leluh. Eh, Kang, kalau kita udah kayak sih nggak masalah. Nih, lihat dong keadaan kita sekarang. Jangankan buat makan, buat anak aja kita susah. Kamu tuh jangan tunggu terus sayang. Aku juga nggak mungkin pulang malam terus. Akang tuh harusnya mikir. Aku udah nggak tahan sama kelakuan akang. Aku minta cerai. Cerai, cerai kata kamu. Kalau kamu mau cerai, nih ngomongin sama kolok aku. Cerai! Kurang aja nih, seri kurang aja kamu ya! Keluar! Ayu, menikah sepisah. Sahat tuh, sahat. Ini, Tungali. Kasep, ui. Terima aja kali ya. Eh, kita teh jalan jadi nggak? Jadi, atuh. Yaudah, ayo, atuh. Tak cuma kepada Nia istrinya, Wawan juga berulah kepada Neng putri tirinya. Wawan melarang ini itu dilakukan si anak SMP. Dari awal juga aku udah curiga ya gitu. Dari sikap, terus udah kalau misalkan anak aku FB-an gitu sama cowok, di blok. Terus kalau sekolah suka dijemput sama dia. Saya teh mau ngajak Neng keluar, Pak. Mau kemana? Udah sore. Sebentar doang, Pak. Nanti Neng juga pulang kok. Nah, kalian itu kan perempuan. Dua-duanya ntar kenapa-kenapa gimana? Digangguin cowok gimana? Nggak di nolongin? Ya, enggak lah, Pak. Udah lah. Bapak nggak izinin kamu keluar. Kamu di rumah aja. Sebentar doang ya, Pak. Ya kan, Dek? Iya, Pak. Pokoknya Bapak nggak izinin kamu keluar. Kamu di rumah aja. Kamu masuk. Mbak, kamu pulang aja. Pak Neng janji, Pak Neng nanti pulang cepet kok. Yaudah kalau gitu, saya teh pamit aja ya. Tapi, Dek. Udah masuk, masuk. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Tapi, Dek. Puncaknya saat istrinya tadi rumah, Wawan menggagahi Neng. Kebetulan sekali ibu dari SA ini, atau NL, sedang berada di luar rumah. Saat itu, pada saat WS melihat anaknya terbaring dan tertidur, dengan pakaian cukup agak seksi, lalu mencoba langsung untuk meraba daripada korban. Pak Neng ini, lalu sedikit memberontak. Namun, dengan ancaman dari WS, bahwa nanti akan dibunuh, dan tidak akan diberikan uang saku, atau uang jajan, atau uang sekolah, Maka, si anak ini, atau SA ini, tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih telah menonton! Pak, jangan, Pak! Mbak! Meng, ingat ya, kamu jangan pernah ngomong sama siapapun, ataupun si Mama. Kalau kamu ngomong sama siapapun juga, Bapak akan usir kamu di rumah ini. Bapak, Bapak gak bakal lurus kamu lagi. Kalau perlu, Bapak akan bunuh kamu sama ibu kamu. Ngerti kamu? Iya, Pak. Gitu, Atur. Aku kan udah satu tahun ini curiga terus sama kelakuan mereka, gitu. Aku kan gak tahu kerja, tapi pas gitu tuh anak aku ngomong, cerita ke aku, curhat, gitu. Mak, katanya aku udah berhubungan sama ayah, katanya, gitu. Udah satu tahun, aku tuh gak mau, gitu. Terus kalau dia gak mau berhubungan, dia ditampar, katanya diancam, mau dibilangin ke Mama, gitu. Si Neng kenapa nangis? Neng? Neng? Kamu kenapa, sayang? Ayo bangun-bangun. Cerita sama Mama sok ada apa? Kenapa kamu nangis? Bapak, Ma. Iya, Bapak kenapa? Bapak udah gituin, Neng. Neng diancam sama Bapak kalau Neng bilang Neng bisa diusir terus dibunuh sama Bapak. Kalau gak, Bapak akan usir kamu di rumah ini. Dan Bapak gak bakalan mengurusin kamu lagi. Kalau perlu, Bapak akan bunuh kamu sama ibu kamu. Ngerti kamu? Serius kamu, Neng? Kamu gak bercanda, kan? Iya, Ma. Kurang ajar Bapak diri kamu itu. Yaudah. Kamu gak usah nangis terus, ya. Nanti Mama bakal tebur Bapak. Kalau perlu, Mama bakal marahin Bapak kamu itu. Iya, kamu jangan nangis terus, ya. Neng, rumah Neng T ke kanan apa lurus? Lurus aja, An. Ntar juga sampe. Oh, berarti udah mau nyampe, nih? Iya. Wah, sama siapa tuh sih, Neng? Tep, 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 Tep. Bapak apa-apaan ya, Tep? Bapak aku ngelawan sih, Pak. Neng, kamu tuh turun. Biar Bapak yang nganterin kamu. Nggak usah aku, Pak. Neng kan udah dianterin. Iya, Pak. Biar saya aja yang nganterin. Neng, kamu tuh gak nurur sama orang tua, ya. Kan Bapak udah bilang, jangan mau dianterin sama orang yang gak dikenal. Bahaya. Ya ampun, Pak. Neng, kan cuma diatari sampe rumah doang. Ya, Pak. Lagian sampe kan pacarnya, Neng, Pak. Kamu tuh alasan aja, Neng. Neng. Udah turun. Bapak kok gitu sih? Udah pulang. Iya, Pak. Neng, kita maaf ya, A. Jangan, Neng. Bisa mulai kuning, Neng. Masih-masih. Jadi, sebetulnya, lama-lama ibunya tahu, dan ibunya ingin melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian, ke pihak kami. Namun, si suaminya alias ayah Tiri dari korban selalu mengancam akan membunuh ibu Tiri dan anaknya ini. Sehingga mereka takut dan tidak melaporkan. Aduh, gerah banget sih. Tumin malam ini, panas banget. Agus lagi. Ya ampun, Kang. Neng. Kalian ngapain? Keterlaluan kamu, Kang. Kamu ternyata. Kang, yang waras dong ini anak kita. Saya maaf, aku hilaf, saya. Hilaf, hilaf. Kamu kurang ajar, Kang. Aku minta cerai. Cerai lagi? Kenapa sih kamu setiap berantem selalu minta cerai? Kamu mau cerai? Nunggu aku mati dulu. Dah asal istrikuah ngajak. Kamu melapas jalan-jalan kita diibu. Nih, cerai. Lepasin, Pak. Lepasin, Pak. Nih, mau cerai kamu kan? Lepasin, Pak. Lepasin, lepasin. Bapak. Udah, kamu diam? Udah, Pak. Ya, udah. Mau minta udahan, langsung ribut. Malam-malam itu? Ya, langsung mau udahan. Tapi dianya nggak mau. Nah, pas dia bilang nggak mau, tuh apa yang dia lakuin, Pak? Ya, dia mau nyeram aku pakai bensin. Iya, Bu. Pokoknya ibu dan bapak harus siapin aja semuanya. Pas saya datang tuh penghulu dan bajunya juga. Iya, Bu, ya. Udah, udah. Nggak usah banyak tanya ibunya. Ya, pakai. Neng? Wawan makin edan. Wawan memaksa menikahi Neng, anak tirinya. Nikah siri. Udah, kamu nggak usah banyak tanya-tanya. Kita ke Subang tempat nenek kamu. Udah, ganti baju kamu. Tapi kan ini mama belum pulang. Udah, biarin aja mama kamu. Cepat ganti baju. Kalau kamu nggak mau, bapak akan siksa kamu. Akhirnya si tersangka mempunyai perasaan lain terhadap anak tirinya ini. Sehingga menginginkan bukan saja persetubuhan ataupun pencabulan saja yang dilakukan. Namun dia menginginkan menjadi istri yang sah. Kamu ini gimana, Wan? Pikir-pikir dulu, Atu. Ini tidak benar. Masa kamu nikahin anak tirinya kamu sendiri? Pak, bapak tak ikutin aja kata saya. Saya tuh pengen nikah sama Neng. Saya tuh udah suka banget sama Neng, Pak. Kalau ada bapak dan ibu restuinin saya aja lah. Gimana ini, Pak? Nih, Kang Lawan udah serius? Udah, Pak Ustadz. Ya udah, Pak Ustadz. Duluan aja, Pak Ustadz. Ini udah jam berapa ini? Bapak, yang menjalan ini saya. Jadi saya bertanggung jawab. Udah, bapak nggak usah memikirin itu sama ibu ya. Gimana, bapak? Saya hanya menjalankan. Ya, kalau memang kamu hanya begitu, ya sudah lah. Gimana, Pak? Ya mau gimana lagi ya, tubuh. Hal itu, Pak Ustadz. Baiklah, kalau memang kedua belah pihak sudah setuju. Saya akan menegakannya. Iya, Pak. Selahu, Pak. Udah siap? Udah, Pak. Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohman. Aduh, si Neng kemana sih? Kok belum pulang juga? Bikin memawatir aja sih kamu, Neng. Kemana sih? Dari jam 12 sih telpon yang gak aktif-aktif. Sekarang udah jam jam 3, ya Allah. Udah mudah-mudahan sekarang aktif. Neng, apaan sih kamu? Nia, ngapain telepon? Halo, Neng. Neng, di mana? Mama khawatir. Kamu tengah kenapa-napa, kan, Neng? Neng, tengah lagi di Subang. Kamu tengah usah nyari Neng lagi. Kok Hakang yang jawab, Kang? Neng, di mana, Kang? Aku mau ngomong sama Neng penting, Kang. Pak, Neng mau pulang. Ya udah. Besok Neng akan saya bawa pulang. Tapi kamu harus janji. Harus menurutin perintah, Kang. Gimana? Iya, Kang, iya. Aku janji. Tapi Neng dibawa pulang, ya, Kang, ya. Iya, iya. Ya udah, Kang mau tidur. Iya. Ya Allah. Kenapa jadi Kang lawan yang terima telepon, Neng, sih? Sebenarnya ada apa sih ini? Astagfirullahaladzim. Mama! Nia, kamu pulang juga, sayang. Kamu kenapa? Neng? Kan saya sudah bilang, kamu tuh stop nangis-nangis. Sekarang, teh, kamu tuh udah jadi istri-istiri saya. Apa? Neng? Benar, ya udah mungkin bapak kamu. Jawab, nih. Ya, Kang, maaf. Kemarin bapak paksa aku buat ikut ke Subang. Tengah takut dibaksa nikah sama bapak. Keterlaluan, Kang. Keterlaluan. Hmm, kamu mumpul saya. Pak. Pasin. Kalau pasin, maaf, apa yang sakiti. Kamu mau jadi jagoan? Kamu masih mau melawan saya? Hah? Nengah? Saya bisa bunuh kamu kapanpun. Kamu terima aja kenyataannya. Bapak anak kamu sekarang udah jadi istri si Risa, ya. Pejat, kan? Bang ajar. Pergi kamu dan rumah ini, Kang. Pergi. Iya. Aku akan pergi mencari rezeki. Dan akan kembali lagi untuk kedua istri aku, ya. Pergi. Dadah. Selama dua hari di bawah kabur sama suami itu anak saya udah dimikahin. Kan dia ngancam-mancam selama dua hari. Di rumah itu ngancam-mancam. Terus, teteh kabur sama orang tua. Nah, sempat tuh gak ke rumah ke orang tua. Iya. Nah, karena orang tua apa tuh? Ya, dari situ awalnya. Jadi, tahu semua. Tadinya kan gak tahu masalah ini. Nah, terus pas di orang tua tahu apa yang bilang orang tua, bilang apa terkadatnya? Ya, langsung laporan di sini. Pekantor polisi. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikumussalam. Nia. Bu. Nia, ini segera apa kamu, Nia? Eh, Bu. Eh, Bu. Eh, ayo, Nia. Sok, sok. Bejaan, Kak, Bapak. Suami Nia, Pak. Suami Nia, ayam gaonku, Naon. Suami Nia. Bawan. Bawan, udah nyabulin. Astagfirullahaladzim. Suci ibu dicabulin. Ya Allah, Bapak. Naon, Nia. Nia udah marahin. Nia juga udah nyaki. Bahkan dia minta cerai, Pak. Ya, Bu. Tapi kawan-kawan malah ngancam Nia sama Neng. Mau dibunuh. Naon. Ngancam, Pak. Kamu ngancam dibunuh? Iya, Pak. Terus? Cucu kesayangan, Bapak. Hah? Dipaksa nikah. Kemarin. Kemarin nikah nikah, Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nia. Nia. Ini bener, Nia. Bener. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar. Kurang ajar. Pak. Pak. Ya Allah, Pak. 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 Astagfirullahaladzim. Pak, sabar, Pak. Bapak. Astagfirullahaladzim. Pak, sabar, Pak. Bapak, kamu ke dalam, Nia. Sabar, Pak, sabar, Pak. Bapak gak apa? Wawan sudah menjadi monster buat anak istrinya. Nia, kamu cepat lapor ke polisi, Nia. Suami kamu datang, Nia. Bulan Februari 2019 yang lalu, tepatnya tanggal 18, akhirnya melaporkan juga. Ibu tenang. Ibu harus tenang. Ma, saya bisa tenang, Pak. Anak saya. Gimana kita bisa bantu, Bu? Ibu tenang, Bu. Ya, ibu. Ibu, sabar. Kita kan gak tahu, Bu. Horologis kejadiannya seperti apa, Bu. Anak saya. Anak saya, Pak. Ibu, kalau kondisi Bu seperti ini, bagaimana kita bisa bantu? Kita tidak tahu ceritanya, Bu. Ibu tenangkan diri, Bu dulu ya, Bu. Ibu tenangkan diri dulu, baru kita bantu. Tenangkan diri, Bu. Ibu tenangkan diri. Baik. Bagaimana, Bu? Bagaimana, Bu? Bisa, Ibu ceritakan. Baik, sekarang Ibu tenang dulu ya. Bagaimana, Bu? Bagaimana, Bu? Bagaimana, Bu? Silahkan, Ibu. Kita mulai ya. Nama Ibu siapa? Ini apa, Pak? Ceritakan semuanya, Bu. Jadi, belakangan ini, suami saya, saya nyambulkan anak saya, Pak. Oh. Tetap semua. Biar. Dan mencari informasi, didapatkan informasi bahwa pelaku ini atau tersangka ini berada di Subang. Unit PPA menunggu di TKP. Saat itu ada informasi bahwa tersangka ini berada di sebuah warung, lalu langsung melakukan penyelenggapan di warung tersebut. Terima kasih. Tuh, kopinya satu, Tuh? Ya, tadi dulu ya, Kang. Iya, Kang. Anggulannya sedikit aja. Iya. Duduk aja dulu, Kang. Oh, iya. Terus gimana? Biasa, Kang. Gak lancar. Biasa. Kang, udah? Kopi udah? Iya, lagi pesen. Pesen. Sendiri aja, Tuh. Iya, Kang. Mau nemenin, Nato. Hah? Boleh. Kalau Teteh mau mau, Pak. Iya, Teteh. Dan, seperti ini warung kopi itu, Dan. Saya dapat informasi dari sir pelapor. Baik, tetap tenang dan waspada. Kita menuju ke sana. Siap. Selamat siang. Maaf, Kang. Ya, apakah Anda Surawawan? Bukan, Pak. Bukan? Maaf, ya. Apakah Anda Surawawan? Iya, Pak. Ada apa, Pak? Ikut kami kantor polisi. Anda kami tangkap, ada dugaan pencabulan anak dan istri, Bapak. Tapi buktinya apa, Pak? Ikut kami kantor polisi. Enggak, tapi, Bapak jelasin dulu, Pak. Udah, ikut kami kantor polisi. Udah, diam. Pak, Pak. Kamu justang melawan. Iya, Pak. Selamat bersalah. Sampai dengan saat ini hasil pemeriksaan, pengakuan yang disampaikan oleh WS itu kurang lebih sekitar 10 kali. Sesiapa orang waras pasti tak terima dengan kelakuan Wawan. Alih-alih merawat dan melindungi, dia malah merusak sang putri. Hukum harus bekerja kepada sesiapa pelanggarnya. Tak tepat, kasus semacam ini diselesaikan secara kekeluargaan. Untuk kondisi korban ketika pertama kali dilaporkan atau diperiksa memang dalam keadaan sedikit shock, lalu sering melamun, namun berangsur-angsur. Setelah kita, kami berikan treatment disini, bahwa sudah nanti pasti kami akan mencari solusinya, lalu dari ibu korban juga. Sebenarnya untuk korban juga agak takut dengan ibu korban, tapi akhirnya bersuasur membaik disini. Terhadap tersangka, kita kenakan asal tentang pelindungan anak, tepatnya pasal 81 ayat 3, Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang pelindungan anak, di mana ancaman hukumannya mencapai 15 tahun, namun karena dilakukan oleh orang tua ataupun wali, ini ditambah ancamannya dengan sepertiga dari ancaman hukuman tersebut. Jadi, totanya 20 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!